Hai Geekers, selamat datang kembali di Corner Geekers Kali ini ada kabar dari PSM Makassar yang akan mendatangkan pemain asing anyernya Check it out Sebelum kita mulai, like, komen, dan subscribe dulu ya Ya setelah performa PSM Makassar musim lalu sangat jauh dari harapan Musim ini terlihat persiapan pasukan ramang sudah lebih serius Karena PSM Makassar tercatat sudah mendatangkan pelatih asing baru Dan juga mulai mencari pemain lokal serta asing untuk memperkuat PSM Makassar musim depan dan juga viala AFC Dan kali ini PSM Makassar kabarnya tertarik untuk mendatangkan mantan penggawa Bali United FC dan Bayangkara FC musim lalu yaitu Melvin Vlace Ya pemain berusia 33 tahun ini memang bisa dibilang makin tua makin jadi Geekers Karena secara statistik seorang Melvin Vlace masih cukup produktif dalam mencetak gol dan memberikan asis Hal ini dibuktikan dari teorihan musim lalu Walaupun dirinya bermain dengan Bayangkara AFC hanya paru musim Dirinya sudah berhasil mencatatkan 6 gol serta 2 asis Geekers Memang seorang Melvin Vlace selain bisa bermain sebagai target main ketika di Bali United maupun Bayangkara AFC Dirinya lebih sering dipasang sebagai winger kanan maupun kiri Geekers Selain cakep dalam mencari peluang untuk mencetak gol Seorang Vlace juga terkenal dalam memberikan asis-asis maut Geekers Otomatis jika benar akan memperkuat PSM Makassar musim depan Maka dirinya akan berduet dengan rekan Belandanya yaitu Wiljan Vlheim Pemain kelahiran kota Nardin Melanda ini selain banyak menghabiskan masa karatnya di Liga Belanda Dirinya juga tercatat banyak merantau keluar negaranya Sebut saja Azerbaijan, Sweden, Perancis, Jerman, Belgia dan terakhir bermain di Indonesia Oke Geekers berikut ini adalah 4 tim terakhir yang pernah dibela oleh seorang Melvin Vlace Dalam 4 karir terakhirnya seorang Vlace sempat bermain untuk Telstar Kemudian The Grasshop dan juga Bali United FC dan terakhir bersama Bayangkara FC Performa terbaik seorang Melvin Vlace adalah ketika dirinya bermain dengan FC Polendam dan Bali United FC Bersama FC Polendam dirinya berhasil mencatatkan 52 gol dan 14 asis selama 112 laga yang dilakuinya Sedangkan bersama Bali United dirinya berhasil mencatatkan 32 gol dan 15 asis dalam 68 laga yang dilakuinya Geekers Tentu saja ini merupakan performa yang tidak kaleng-kaleng ya Geekers Dilansir dari situs transfer market nilai pasar seorang Melvin Vlace adalah 250 ribu euro atau sekitar 4,2 miliar rupiah Tentu saja nilai pasar ini cukup tinggi untuk ukuran pemain asing yang akan bermain di Liga 1 Indonesia Geekers Oke Geekers sekarang mari kita lihat dulu deh skill and go seorang Melvin Vlace Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Geekers sampai sini dulu kabar kali ini sampai jumpa di kabar lainnya Thanks for watching and taking part! Bye Geekers!